Intro Warga Kabupaten Majalengka yang berada di kaki gunung Ciremai, tepatnya di desa Gunung Manik, Pesamatan Talaga, membuat aneka makanan berbahan baku jengkol menjadi varian rasa. Jengkol yang terkenal dengan baunya yang kurang sedap, diolah dengan merendam selama 2 jam untuk menghilangkan aroma tersebut. Dengan bantuan 2 orang rekannya, usahawan muda Ai Aytirokaya mampu menyelesaikan 10 kg jengkol dalam setiap harinya yang dibagi menjadi 4 varian rasa. Usaha yang dibangun sejak 2017 itu berawal dari usaha suaminya sebagai pedagang jengkol di pasar tradisional talaga yang sering mengorder jengkol dari wilayah Sumatera Utara sehingga ingin dikembangkan menjadi usaha lainnya. Kini jengkol hasil olahannya dikenal publik lewat media daring dari berbagai kabupaten seperti kerupuk jengkol, jengkol krispi yang banyak diminati ibu-ibu muda sebagai cemilan, dan sambal jengkol sebagai pelengkap saat menikmati masakan. Penjualan jengkol krispi ini tidak ada kendala, walau di masa pandemi ini alhamdulillah permintaan semakin banyak mungkin karena efek lockdown ya, jadi orang-orang paca jajan online. Dari sisi bahan baku walaupun harga tinggi, kita selalu produksi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwarus Pendi, Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Hai bahan ya! Terima kasih.